Saudara sebuah video amatir yang menunjukkan warga yang terjebak saat terjadinya serangan kelompok bersenjata di Pulau di Papua tersebar di media sosial. Dalam video ini sejumlah perempuan yang membawa anak bersembunyi di sebuah rumah menghindari serangan KKB di distrik Beoga Kabupaten Puncak Papua. Pada Kamis 8 April lalu, dalam peristiwa yang terjadi hari Kamis tersebut, satu guru menjadi korban meninggal dunia akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Polisi kemudian mengevakuasi puluhan warga yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan yang terjebak di distrik Beoga Papua. Pesawat yang ditumpangi Satgas Nemangkawi berhasil mendarat setelah memukul mundur kelompok kriminal bersenjata yang berada di ujung lapangan udara Beoga. Selain evakuasi, polisi menyebut akan melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap KKB. Kita sudah sampai juga hari ini bisa dua sorting dari 15 menit lalu, sudah mendarat di Bioga dari teman-teman Manggala. Manggala ini Satgas hari terakhir. Akan menyusul lagi teman-teman di Bukar juga mencabut ke Bioga. Sehingga kita mudah-mudahan hari ini bisa kita juga melakukan pengejaran terhadap masyarakat dan mempatkuah yang ada di Bioga.